Pemirsa sedikitnya ada 5.000 buah durian ludes denikmati masyarakat dan pengunjung selama penyelenggaraan Festival Durian 2022 di Desa Wisata Agro, Kampung Durian, Pulau Mutiara, Negeri Lubok Gadang, Kecamatan Sangir, Kebupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Selain mendapat durian gratis, Festival Durian ini juga dimeriahkan dengan Lomba Citarasa Durian yang diikuti 400 varian durian dan 7 kecamatan di Solok Selatan. Dari informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Ainyo Sumatera Barat, selalu gunakan masker, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan aktivitas. Saya Asher Fania, beserta segenap kru yang bertugas seundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dalam hitungan menit, ribuan durian yang disusun seperti gundungan durian ini ludes diserbu oleh para pengunjung Festival Durian yang digelar di Desa Wisata Agro Kampung Durian, Pulau Mutiara, Lubok Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan. Durian berbagai variates ini dibagikan secara gratis kepada para pengunjung untuk disantap di lokasi. Sebuah event yang unik digelar oleh masyarakat Solok Selatan, Sumatera Barat. Event tersebut adalah Festival Kampung Durian Solok Selatan yang menghadirkan ribuan buah dengan aroma menggoda tersebut di dalamnya. Festival yang berlangsung di Desa Wisata Agro Kampung Durian, Pulau Mutiara, Lubok Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan ini menghadirkan lebih dari 400 variates durian. Berbagai variates durian tersebut berasal dari tujuh kecamatan di kawasan Solok Selatan yang turut diperlombakan kenikmatan dan cita rasa dari masing-masingnya seperti jenis durian sahalai sirawa, durian timbago, durian rajo silului, dan durian musyafir. Selain mencicipi durian secara masal, dalam festival ini juga digelar Lomba Cita Rasa Durian yang diikuti oleh sejumlah petani durian di Kepupatan Solok Selatan dengan masing-masing variates durian unggul milik mereka. Mulai dari bentuk, ketebalan, serta rasa dan aroma durian menjadi penilaian dalam Lomba Cita Rasa Durian ini. Digelarnya Festival Durian di Solok Selatan ini dilatar belakangi dari melimpahnya hasil panen durian di daerah ini. Dengan Festival Durian ini diharapkan, bisa mengangkat harga durian di tingkat petani dengan kualitas terbaik sehingga mampu bersaing dengan penghasil durian di daerah lain. Serta juga meningkatkan hasil UMKM olahan durian khas daerah Solok Selatan. Di festival durian kali ini Pak, ada berapa varitas yang mengikuti ini Pak? Jadi varitas yang ditampilkan, yang diperlombakan pada lini ada sebanyak 19 varitas. Itu adalah varitas lokal durian yang ada di Kepupatan Solok Selatan. Kemudian Pak, yang dinilai itu seperti apa Pak penilaiannya? Jadi penilaian itu ada 8 kategori, mulai dari 4 forma, ketebalan kulit, ketebalan daging buah, kemudian besar biji, warna, dan juga penampakannya. Jadi memang dengan berapa kategori ini juga ada bagian-bagian skor-skornya masing-masing. Jadi kita mengarahkan nanti, durian yang kumpul itu adalah durian yang memiliki performa yang bagus, kemudian tebal kulit buahnya lebih tipis, bijinya lebih kecil, kemudian presentasi yang dapat. Kami sudah membranding. Yang hari ini lebih baik, lagi ini devaluasi tugas pemerintah. Hari ini bagaimana festival ini diadakan untuk menahan harga duriannya. Kalau nggak diadakan kegiatan ini, mungkin harganya lebih murah pada hari ini. Makanya kami ajak semua dari luar Kepupatan Solok Selatan, juga provinsi. Hari ini kita juga terima kasih Pak waktu penur datang ke sini. Tadi akan dijadikan agenda ini agenda nasional nanti. Dan mudah-mudahan ini kampung durian, ini kami coba nanti melalui sekta prokopimda kita adakan. Dan banyak kegiatan-kegiatan lain. Yang jelas, kalau di Solok Selatan, ya meningkatkan UMKM, Kepupatan Solok Selatan. Jadi pengrajin-perrajin bisa packagingnya lebih berbaik. Dan juga durian ini juga selain dari durian mentah yang dialak juga kali. Dengan mungkin ada beriasi-beriasi yang lain yang bisa kita laksanakan. Dari Kepupatan Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.